Henggi Ikayame mengatakan berjadinya Kabupaten Paniyai perusia 19 tahun pada tanggal 26 Oktober 2015 lalu. Diberingati oleh seluruh masyarakat Paniyai, semangat dan kebersamaan itulah menghasilkan pembangunan yang nyata dan akan berkelanjutan menuju 5 tahun ke depan Paniyai atas sejahtera masyarakatnya. Henggi Ikayame kepada TV Papua, usai memperingati hari ulang tahun ke-19 tanggal 26 Oktober 2015 sebagai tongkat bersejarah bagi pemerintah di daerah ini, terus aman dan damai. Selain itu tingkatkan pelayanan yang prima demi terwujudnya masyarakat Paniyai yang pintar, penyang, sehat, terbuka, mandiri, dan sejahtera menuju Awe Tako, Ena'ah, Agapidak. Intergen by Skopasus yang ada di sini sudah berhasil sehingga 2 tahun ini aman dan terkenali. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan pun tetap aman dan terkenali. Tolong doakan Kabupaten Paniyai karena kita sama-sama merayakan hari ulang tahun pada tanggal 26 bulan Oktober. Saya juga sampaikan kepada seluruh masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Paniyai TNI-PWI, Selamat melaksanakan merayakan ulang tahun yang ke-19 tahun 2015. Tuhan memberkati kita sekalian. Semaraknya hut ke-19 Kabupaten Paniyai diwarnai dengan berbagai atraksi. Salah satu di antaranya penyerahan Piala Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia, PORPI, juara dua umum, senam kreasi daerah, memperebut tujuh Piala Kempenpora Republik Indonesia tanggal 2 dan 3 Oktober 2015 di Jakarta. Lalu diserahkan langsung dari penasehat PORPI Paniyai kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini diterima oleh Bupati Paniyai Hengki Kayame. Dan untuk selanjutnya kegiatan door prize dan pameran serta tari balada cendrawasi. Terima kasih.